Shalom, selamat hari minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama ku Cibudita Olivia Lirani Bangun. Atau supaya lebih akrab bisa dipanggil Cinta. Hari ini aku akan bercerita tentang menjadi berkat. Ada yang mau dengar? Oke, kali kita sama-sama dengar ya. Tapi sebelum aku mulai bercerita, kita doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan kepada kami sepanjang tadi malam hingga pada saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami dengarkan nanti bisa kami terapkan dan kami pakaikan ke dalam kehidupan kami sehari. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Tema yang diambil untuk menjadi bahan renungan kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku mau nanya, apa sih arti berkat itu? Iya benar. Berkat adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita atau semua pemberian Allah. Siapa di dunia ini yang gak mau menjadi berkat? Pasti semua orang pengen kan jadi berkat buat sesamanya? Nah ini juga merupakan salah satu perintah Tuhan Yesus kepada kita Supaya kita saling mengasihi, melayani dan menjadi berkat. Aku jadi teringat sama sebuah pertanyaan di artikel yang aku baca beberapa hari yang lalu. Katanya begini. Aku ingin sekali menjadi berkat. Tapi sulit. Aku gak bisa nyanyi. Aku juga gak bisa bermain musik. Jadi gimana caranya supaya aku bisa menjadi berkat dan melayani Tuhan? Mungkin sebagian dari kita semua bisa menjawab pertanyaan ini. Namun juga sebaliknya, ada yang beberapa tidak bisa menjawab atau bahkan sama sekali gak tahu gimana caranya menjadi berkat dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Bacakannya, Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah peman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah senang Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain, tidak harus menunggu kita sudah dewasa. Sama seperti Yeremia tadi, Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai Yeremia, walaupun Yeremia masih muda. Ada banyak cara bagaimana caranya supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Dan cara-caranya itu adalah dengan hal-hal kecil, atau kadang hal-hal yang kadang kita anggap sepele. Misalnya, dengan cara tersenyum. Senyum gak susah kan? Gak berbiaya juga. Tinggal kayak gini, kita udah jadi berkat buat orang lain. Contoh lain, kita menjadi berkat di keluarga misalnya. Orang tua kita memanggil kita, terus kita langsung nyaut. Nah, dengan begitu, kita juga udah jadi berkat di keluarga kita. Kalau misalkan adik-adik kita yang masih batita, balita, gak nyaut kalau dipanggil, itu wajar. Mereka kan masih kecil. Tapi sebaiknya, kita yang udah remaja, kalau dipanggil orang tua, harusnya nyaut, bukan malah didiamkan. Hari ini, aku akan membagikan tiga cara, gimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama, membagikan rendungan atau artikel rohani setiap hari. Dunia kita ini sangat-sangat-sangat canggih. Kita bisa melakukan apa aja dengan gampang. Jadi, kita juga bisa dong, mendapatkan artikel rohani dengan mudah. Terus, kita juga bisa membagikannya kepada teman, sahabat, keluarga, melalui Instagram, Facebook, Whatsapp, Line, atau aplikasi media sosial lainnya. Memang, hal ini terlihat sangat mudah dan sederhana. Tetapi, dengan melakukan ini, kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus, untuk melayani, mengasihi, dan menjadi berkat. Jadilah berkat buat orang lain, hanya dalam hitungan beti. Yang kedua, berbagi kepada sesama. Dalat dia 6 ayat 10 berkuni, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan habiskan isi dompet dan uang tabunganmu untuk diri kita sendiri. Tetapi, gunakanlah untuk berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu, karena dengan berbagi, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Atau kita bisa menisihkan uang jajaran kita, dan kita berikan kepada orang-orang yang kurang berkecuk. Seperti pantai asuhan, omega, dan sebagainya. Dengan melakukan hal di atas, kita sudah menolong banyak orang. Dengan cara lain, seperti dukung pergerakan pendidikan gratis, pengobatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang membangun. Ada pepatah mengatakan, your work creates your world. Dan ya, kata-kata yang kita ucapkan ini, bisa membangun suatu keadaan atau kondisi yang sedang atau akan kita alami. Senada dengan hal ini, kata-kata yang kita ucapkan, juga mampu mengubah hidup orang lain. Tidak ada satupun bahasa putis yang dikeluarkan, kecuali kata-kata yang ada di Yesaya 43. Begini buninya, Ketahuilah teman, kamu berharga di mata Tuhan, dia mengasihimu. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini, Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya lalu. Kata-kata ini sanggup memulihkan kita, kita mengasihi Tuhan, dan kita tetap melayanginya. Menjadi berkat buat orang lain, tidak harus memberi materi lho. Muatan berkat itu sangat-sangat banyak. Ada cinta kasih, doa, sapaan, perhatian, kepekaan, pemikiran positif, menjadi sahabat untuk siapa saja, dan masih banyak lagi. Demikian yang bisa kamu lakukan, ucapkanlah kata-kata melemangun, dan sesuai dengan kemungkinan firman Tuhan. Tidak perlu bahasa puitis, cukup ketulisan saja. Dan ingat, aku, kamu, kita semua, dilahirkan untuk menjadi berkat. Sebelum aku menutup penuluan pada hari ini, aku ingin menyanyikan satu lagu, yang menunggu kita semua sudah tahu, dan peranggungan ini terkenal di pelayanan kita semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firmanmu, kiranya Tuhan berkati, apa yang kami dengarkan tadi, supaya bisa kami terapkan dan kami pakaikan. Berkati juga kami, supaya kami bisa menjadi berkat, buat orang lainnya sesama kami, dan ingatkan kami bahwa menjadi berkat, tidak perlu hal-hal yang susah, dan hal-hal yang berbiaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, dan ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, tetap sehat semuanya. Terima kasih.